Hadiah tertinggi dalam penghargaan literatur anak-anak dianugerahkan pada penulis Belanda, Gus Kuyere, di sebuah upacara di gedung konser Stockholm. Penghargaan Astrid Lindgren Memorial Award atau ALMA senilai 6,5 miliar rupiah diberikan kepada Kuyere oleh Putri Makota, Victoria. Sungguh kehormatan buat saya untuk menyebut Anda di upacara ini. Malam ini sungguh spesial, tidak hanya bagi tamu kehormatan Gus Kuyere, namun karena kita tengah merayakan peringatan perayaan yang ke-10. Penghargaan ini diberikan Kuyere atas gambarannya tentang masalah sosial modern dan pertanyaan besar di kehidupan. Menurut juri, perspektif seorang anak selalu hadir di bukunya. Sejak memulai karir di tahun 1975, lebih dari 30 buku Kuyere telah diterbitkan, termasuk The Book of Everything, Florian Noll, dan buku serial tentang gadis Poleke yang dimulai dengan buku berjudul Together Forever, Amen. Penghargaan ALMA dimulai tahun 2002 oleh pemerintah Sweden, dan adalah penghargaan literatur anak-anak dan remaja terbesar di dunia. Sweden yang terhormat, Anda lah satu-satunya negara di dunia yang mengerti betapa pentingnya buku-buku baik untuk anak-anak. Astrid Lindgren lah yang mengajari Anda. Namun, negara mana yang mau mendengarkan kata-kata para penulis? Sweden adalah negara itu, dan saya yakin orang-orang di dunia akan berterima kasih untuk hal ini. Seorang anak pernah berkata membaca seperti bungee jumping di kepalanya, dan saya harap Anda semua juga dapat menikmati perasaan itu. Selamat menikmati.